Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room, oke Tolong dikasih Ibu solusi Apa yang sebaiknya segera dilakukan Pertama dulu dari KPK Agar jangan terjadi lagi caruk-maruk Tangis orang tua, anaknya tidak masuk sekolah Gara-gara tidak ada kursi Ya, kalau menurut saya Sistem zonasi dan Sistem yang sekarang berjalan Zonasi, afirmasi, prestasi Itu menurut saya cukup bagus Untuk apa, secara sistem Cukup bagus tapi tidak pernah berhasil Bagus, dari regulasinya bagus Ini masalahnya adalah di Mengimplementasikannya dan menerjemahkan Salah orangnya Salah di operasionalnya Oleh karenanya kemudian Yang harus dilakukan misalnya Secara operasional misalnya Kita tahu problemnya adalah terkait Banyak pemalsuan tadi Kartu keluarga dan sebagainya Maka di proses PBDB-nya Itu harus dilakukan Verifikasi Bukan hanya verifikasi dokumen Tetapi ke lapangan Tapi aku ada nanya sama Ibu Begitu banyak Itu kan termasuk Tindak pidana korupsi kan Kalau, iya kan? Iya, kalau kemudian ada Pemalsuan ada gratifikasi Ibu tadi mengatakan KPK Mengatakan Ibu tadi mengatakan banyak Tapi kok satu pun belum ada yang OTT Gimana itu KPK? Kenapa yang besar-besar ditangkap Yang kecil enggak? Ini lebih kepada Kalau ini lebih mungkin Kejadiannya kan Kejadian yang langsung terlihat Dengan nilai yang besar Dan seterusnya Tapi kalau ada laporan ke kami Atau kami mendapatkan informasi Kita akan teruskan Oke, inilah saatnya Ibu Siapkan mata-mata Ini kan lagi musim penerimaan kan Bikin Ibu sambil Tangkap 20 orang Agar berkurang Agar jerak Ibu mengatakan banyak benar Permainan korupsi Tapi kok satu pun Ada yang ditangkap Mungkin banyak juga Yang bentuknya masih Salah penyalahgunaan administrasi Tapi kan kalau larinya ke heping korupsi kan? Iya, baru kalau nanti larinya ke Pemerasan Kemudian penyuapan Atau gratifikasi Mana ada penyalahan administrasi Kalau bukan gara-gara uang Ya, tapi kan itu belum tertarik Karena KPK kurang tertarik Karena kasusnya kecil Ya oke Ibu Lissnya gimana Bu? Solusinya gimana? Kenapa gak ciptakan undang-undang? Hapuskan jonasis itu juga? Ya, itu nanti perlu ada evaluasi Menyeluruh lagi Ngapain lagi evaluasi? Udah lima tahun, udah tujuh tahun Tetap aja begini? Ya, karena misalnya Dari ide-ide yang bisa kita sampaikan Masuk dari tadi penambahan Dari jalur prestasi tadi Bukan hanya dari yang akademik Tapi juga non-akademis Kemudian juga presentasi Daripada zonasi tadi Yang tujuh puluh persen Misalnya menjadi lima puluh persen Termasuk sekolah perlu dibangun Sebanyak mungkin Termasuk sekolah ditambah Dan juga mutunya yang sama Sehingga orang tidak memilih-milih sekolah Karena sekolah itu sebenarnya sama semua Seperti itu Oke, dari Om Busman Ya, yang jelas adalah Pertama adalah pelibatan seluruh stakeholder Di sini bukan hanya kemendikbud Ada kemenak, kemendagri Ada kemensos, ada PM Di Sukcapil? Di Sukcapil di situ main semua Main apa maksudnya? Ya, di Sukcapil ketika mereka cuma bilang Orang boleh pindah Dengan gampangnya mereka pindahkan datanya Agar bisa masuk sekolah Nah, kalau lu Masalah kemensos Terkait dengan Data DTKS Yang masih berantakan Yang gak bisa connect dengan Data Dapodik Ini juga jadi kendala juga Jadi seluruh stakeholder Termasuk juga tim Saber Pungli Kalau memang ada Pungli Kepolisian Untuk menindak Pemalsuan-pemalsuan data Kependudukan Nah, itu juga Yang kedua adalah Om Busman kayaknya kurang berperan juga Bapak mengawasi harusnya Iya, memang betul Betul Pak Belum pernah Bapak laporkan Begitu banyak penyelewaian Kata Bapak Tapi satu pun gak ada kasus Bapak tindak Bapak laporkan ke KPK Sudah Pak Jadi sudah lapor Tapi gak ditindak Bukan ke KPK Ke Afgakum Oh begitu Enggak, KPK besar dia Dia minimal 1 miliar Dia bilang kan Oke Tolong dulu kasih yang ekstrim Solusi tercepat apa? Tolong dulu Yang singkat tapi padat Iya, pertama kadalah Tambah sekolah Atau melibatkan sekolah swasta Itu yang paling cepat Paling cepat Iya, yang kedua Masalahnya adalah Peran kepala daerah Dan inspektorat Bagaimana mereka mau turun ke lapangan Mau periksa Apakah pelaksanaan ini sudah sesuai dengan regulasi atau tidak Dan menindak Jika ada sesuatu pelanggan Itu hampir tidak dilaksanakan? Tidak semua daerah melakukan Iya Lalu yang terakhir adalah sosialisasi kepada masyarakat Masyarakat kadang-kadang juga tidak tahu masalah aturan-aturan PPDB Iya Mereka sistemnya online-online Tidak semua mereka bisa buka gadget Atau jalur prestasi ditinggikan? Itu kan dibalik lagi Tenggung jawabmu melindungi anak Indonesia Jangan cuma nama doang KPA ya? Wah bukan nama bang Sudah bekerja siang malam ini Dimana tanggung jawabmu apa? Satu Apa namanya Paradigmanya harus dibalik Paradigmanya adalah Pemenuhan hak Jadi pemerintah harus betul-betul memastikan Semua anak di Indonesia itu Bisa mendapatkan akses pendidikan Tanpa terkecuali Itu kan teoritis Gimana bisa memperhatikan Kalau sekolahnya tidak ada Nah Kan gedungnya tidak ada Pak Maka dalam konteks menerjemahkan itu PPDB itu pintu kesekian Pintu pertamanya adalah Bagaimana melakukan pemetaan Potensi anak yang akan masuk ke SD tahun ini berapa Kecukupan di daerah itu terkait sekolah Dan seterusnya Buktinya tidak pernah dilakukan itu Sehingga orang masih berebut Pada zonasi yang kemudian Selalu menimbulkan masalah Berarti tidak pernah menindaklanjuti Persoalan-persoalan Apa namanya Yang tahun-tahun sebelumnya Kepadatan Apa namanya Calon anak masuk di sekolah A sekolah B Tidak pernah dipetakan Setelah ada aduan selesai Masa PPDB selesai Tidak pernah melakukan memetakan ulang Maka terkait itu Kepada Ibu Dewan Mungkin bisa mendorong kepada Pemetaan ulang terkait Apa namanya Potensi anak yang akan Mengakses pendidikan Jendang SD Jendang SMP Dan seterusnya Sehingga ke depan Pemerintah itu Sudah jauh-jauh hari Memberitahu Bisa memberitahu kepada orang tuanya Anakmu ini Akan ada peluang Masuk di sekolah ini loh Di sekitarnya Sekolah negeri ini Terlalu lurusnya Terlalu teoritis itu Pak Enggak teoritis itu bisa dilakukan Karena enggak pernah dilakukan Sehingga akan Dengan pemetaan demikian Akan kelihatan Berapa kebutuhan sekolah Di daerah itu Bapak merasa enggak bahwa Anggaran itu pun Oleh yang 20% Dikirim ke daerah Dikorupsi juga Dalam pengawasan kami Menemukan itu Menemukan itu Banyak anggaran Yang kemudian masuk Transfer daerah itu Tidak fokus Apa namanya Kepada anak Tujuannya tidak kemudian Kepada anak Lebih kepada dukungan Manajemen Itu kan Sarana-prasarana Rehab yang Berarti ada pelanggaran Begitulah Pak Ubat Apa saran Bapak terakhir Bapak yang Melakukan riset banyak ini Apa ya Yang ekstrim mengatasi ini Bapak Ini Ini sementara lagi Selesai pencarian mahasiswa Lupa lagi Tahun depan Terulang lagi Gimana itu Kalau yang di OTA-AT itu Jolar, jalur Zona-zona Enggak solusi Enggak solusi Jadi solusinya apa Gampang Apa Gampang Gampang ya Gampang ya Saat ini yang diterapkan Sehingga Memuncul kericuan Itu adalah Sistemnya Namanya adalah Sistem kompetisi Ya Jadi PPDB Kalau mau aman Enggak ada kericuan Hapus sistem kompetisi Kompetisi apa yang dihapus Ya untuk bisa duduk di bangku sekolah Enggak perlu ada kompetisi 2024 Ada 160 ribu anak 160 ribu orang Tidak ketampung Nggak ketampung di negeri Kemana dia Ya pasti ke swasta Oke Atau dia putus sekolah Putus sekolah Atau masuk ke swasta Kita pernah punya hitung-hitungan Kalau 160 ribu ini Dibiayai oleh pemerintah DKI Jakarta Itu hanya butuh tambahan dana Sebesar 4 triliun Hanya 4 triliun Hanya 4 triliun Dibanding APBD DKI Jakarta Kecil itu 4 triliun Anggaran KJP KJP plus Itu angkanya 4 triliun Sementara Pemda punya uang itu Punya Punya Tinggal ada political will Atau good will Nggak kan gitu Kalau ada sekolah swasta Maka skemanya bisa pakai Pabrik private partnership Itu banyak di negara-negara luar Diterapkan bang Setuju Setuju hapus persaingan Jadi dibalik Yang sekolah yang mencari Siswanya Negara yang menyiapkan semuanya Mencukupi Karena kenyataannya Orang tua juga ingin mencarikan Sekolah yang terbaik Karena kenyataannya Tidak mungkin persaingan dihapus Ketimpangan itu sangat besar Jadi tidak mungkin Misalnya dia dari SD Yang sudah Notabene bagus ya Artinya ada labnya bagus Lengkap segala Kemudian dia harus sekolah Dekat rumah Yang memang diwajibkan disana Sementara dengan kondisi Yang memang sangat minim Misalnya Nah ini yang menyebabkan Orang tua PRnya adalah kualitas itu Standarisasi kualitas Jadi tidak bisa Oke demikianlah Akhir dari diskusi kita ini Kepada masyarakat Indonesia Ingat Banyak orang sukses Di dunia ini Ternyata bukan dari Sekolah-sekolah yang terkenal Banyak orang sukses di dunia ini Ternyata bukan orang-orang pintar Tapi pengalaman hidupnya lah Yang membuat dia sukses Hotman Paris juga bukan dari sekolah terkenal Inilah akhir dari diskusi Akhir-akhir ini Jadi jangan terlalu mencari sekolah unggulan Terima kasih Jangan lupa menonton Hot Room Setiap hari Rabu jam 9 Di Hot Room Metro TV Karena hostnya paling ganteng Yuk bu silahkan bu sini bu Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!